Andro, Mirsa dan juga Yaomi, aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi dan ini terjadi di sebuah warnet di kecamatan Pegando di Kendal, Jawa Tengah dan aksi ini terekam oleh CCTV dan pencuri diduga berjumlah 2 orang. Iya dan saat mengambil orang ini mengambil sepeda motor yang terparkir di depan warnet dengan cara merusak kunci dalam waktu sangat singkat. Nah ini lagi-lagi manfaat dari kamera CCTV beberapa kali ada yang di supermarket kalau ini di warnet dari kamera CCTV terlihat seorang laki-laki berpakaian rapi mengenakan baju bergaris lengan panjang yang mendekati sepeda motor yang diparkir di depan warnet Uni Jalan Rayap, Pegarun, Kendal, Jawa Tengah. Iya sambil mengawasi lingkungan sekitar pelaku merusak kunci dengan sebuah alat dan menuntun sepeda motor menjauh dari tempat parkir. Dalam aksinya ini Anruh pencurian yang terjadi pada pukul 5 pagi pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor dalam hitungan kurang lebih dari 3 menit. Ini luar biasa ya. Mungkin ini sering dia lakukan dan bukan pertama kali. Tapi mengenai ini juga perlu kita lihat bahwa tidak semua warnet itu ternyata maksudnya banyak warnet yang kita lihat tidak semuanya menyediakan CCTV. Dan ini mungkin patut dicontoh dengan warnet-warnet lainnya ya. Iya. Kalau tadi ada warnet One atau warnet One ini ya? Kalau kita TV One ya? Namanya mirip dengan kita ini. Oke.